Tiba-tiba muncullah sosok wanita tua yang mengintip di jendela kamar mereka Sosok wanita tua itu memanggil-manggil nama Daniel Nah Daniel ini ngerasa kalau yang memanggil-manggil dia dari jendela itu adalah neneknya guys Daniel ini berusaha untuk bangun guys Tapi tubuhnya gak bisa digerakkan semacam kayak kedidihan gitu Halo guys kembali lagi bersama aku Elpida di channel cerita Elpida Nah guys di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horor di sebuah apartemen guys Nah penasaran gak tuh bagaimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya Oke guys jadi ada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah apartemen lantai 3 Nah kakaknya ini bernama Nathan sedangkan adiknya ini bernama Daniel Hingga pada suatu malam Nathan dan Daniel tidur guys Tiba-tiba muncullah sosok wanita tua yang mengintip di jendela kamar mereka Sosok wanita tua itu memanggil-manggil nama Daniel Nah Daniel ini ngerasa kalau yang memanggil-manggil dia dari jendela itu adalah neneknya guys Daniel ini berusaha untuk bangun guys Tapi tubuhnya gak bisa digerakkan semacam kayak kedidihan gitu Sampai pada keesokan harinya Daniel pun terbangun guys Dia bertanya kepada Nathan Apakah Nathan ini mendengar suara neneknya yang memanggil Daniel dari jendela kamar mereka semalam? Tapi Nathan bilang kalau hal itu gak mungkin terjadi Karena kamar mereka kan berada di lantai 3 Nah Daniel yang masih penasaran langsung tuh bertanya kepada orang tuanya Tentang apa yang ia alami semalam Tapi mereka ini malah bilang kalau Daniel ini hanya mimpi Hingga pas pulang sekolah nih Daniel ini melihat kedua orang tuanya memasang semacam jimat penusir setan di kamarnya Kemudian orang tuanya pun menceritakan kejadian yang barusan terjadi Yaitu ditemukannya bocah yang sudah tergeletak karena semalam jatuh dari apartemen lantai 4 guys Nah menurut rumor yang beredar nih Bocah itu diganggu oleh sosok hantu wanita tua yang mengintip dari jendela kamarnya Sosok hantu itu memanggil-manggil namanya dengan menyamar menjadi suara neneknya guys Lalu si bocah itu menghampiri sosok itu Nah pas dilihat nih ternyata itu bukanlah neneknya Melainkan sosok hantu wanita tua yang sangat menyeramkan Seketika sosok itu pun menariknya keluar dan bocah itu pun terjatuh dari lantai 4 Dan ternyata yang dilihat oleh Daniel semalam bukanlah mimpi guys Melainkan itu nyata Kedua orang tua Daniel memasang jimat itu di atas jendela kamar Daniel Agar hantu itu gak bisa mengganggu lagi Nah loh untung saja ya malam itu si Daniel ini masih bisa selamat dari sosok itu Kebayang gak tuh kalau Daniel ini sampai ditarik keluar jendela Ngeri banget kan Oke guys sekian dulu cerita horror kali ini Semoga kalian enjoy ya nontonnya Dan bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya Supaya gak ketinggalan ketika aku upload video baru Oke guys see you on the next video Bye bye